Polda Jabar pastikan tak ada anggota bantu PSI pasang Baliho. Bahwa ada pemasangan balik oleh polisi datang, terbuka dan Kapolri sudah menyebutkan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP dan tidak ada anggota yang melanggar SOP, pasti akan ada sanksi. Apakah politik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi tidak. Tidak, saya mau minta Pak diklarifikasi saja sekarang, karena sudah muncul di media sosial ini. Di Jawa Tengah itu, dengan di Jawa Tengah, itu kenapa PSI dipasangkan oleh, Baleho-nya oleh polisi? PSI, PSI, di Jawa Barat Pak, ada di media, maksud saya supaya diklarifikasi, supaya Bapak bisa, ini polisi yang memasangkan, kalau begini Bapak jadi pemain. Dan Bapak tidak bisa mengembangkan kalau ada kekacauan di situ. Nah, ini kesempatan nanti dijawab, diklarifikasikan, ada wartawan, itu benar apa enggak, gitu kan. Yang tadi Pak Safaruddin sampaikan, menarik Pak, tapi lebih baik, lebih bagus, disertakan bukti, agar terlihat jelas. Jangan sampai menuduh Pak Ketua, Pak Ketua, ini kan sesinya orang satu persatu. Iya, 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 ini aja Pak Ketua, ini menyampaikan, menyampaikan. Enggak, ini saya minta Pak Ketua juga tertib dalam memimpin rapat komisi. Enggak, ini kenapa, kenapa jadi kenapa? Nanti, kalau itu nanti dia akan kasih bukti, lain hal, Pak. Tapi kalau Bapak yang ngomong begitu. Jangan bertanya, untuk... Supaya itu mengatur laluin, tak silakan diberikan kepada yang lain. Nah, pimpinan juga berhak, kenapa? Yang mengingatkan pas nanti, abis ini ntar kita sampaikan. Kita menjelaskan supaya... Enggak, saya tanya, hak Anda untuk menanyakan bukti kepada salah satu anggota itu. Hak pimpinan. Bidrupsi pimpinan, hidrupsi pimpinan, ini waktu berjalan terus nih pimpinan. Bidrupsi pimpinan, silakan. Ya, mohon maaf sekali Pak, kabar harga kamu. Tidak bisa kita tutup-tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho, pantai politik tertentu. Menurut saya, forum ini tidak boleh tutup-tutup ini. Jadi ada anggota polisi yang tugasnya membawa, memasang, mengamankan baliho, pantai politik tertentu. Itu juga yang kami lihat di dapil kami. Paling tidak saya bisa klaim empat kabupaten itu. Samosir, Toba, Umbang Asundutan, Tapu. Jaraknya nggak sampai 100. Kalau nggak foto itu, tapi foto itu yang ini, paling banyak. Justru calon presidennya agak kurang. Itu yang dominas. Padahal strukturnya nggak ada di bawah. Ya, kalau sebagai orang hukum, kan kita bicara patut diduga. Yang bisa seperti itu, malam kan cuma dua. Kalau nggak, Tani, pohon. Yang jagoan masang kayak begitu. PSI kan memang jadi bingung juga kita. PDI Perjuangan itu kan sudah sejak puluh tahun jadi partai politik. Anak ranting sudah terbentuk sampai RTRW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa masang sekian baleho. PSI baru saja. Bentuk. Sudah masang lima ribu per kecamatan. Menurut di koran. Ini kan susah kita. Itu pasti kalau polisi yang memasang itu, pasti polisi jadi pemain. Dan ketika terjadi kekacauan, polisi tidak bisa mengembangkan di situ. Bapak ditunjuk-tunjuk hidung sama masyarakat. Ngapain Bapak memangkan di sini? Bapak yang masang sendiri. Hebat, eh. Anak presiden gitu loh. KSang pangarep, Tia. PSI karek ogenan muncul, baliho dimana-mana. Namun dihitung-hitung, Saka Bupaten Ciamis, ayo ratusan baliho. Eta-tia Ciamis sungkul. KB nilainya bisa miliaran. Dimana duitnya? Sahan memasangnya. Kok ujuk-ujuk ayo? KB baliho. Keaya izin. Temayar pajak. Kena-kena anak presiden, karek jadi ketua dua poe ogenan. Gismake sarakil. Kami muak. Polda Jawa Barat memastikan tidak ada anggotanya yang membantu pemasangan baliho Partai Solidaritas Indonesia PSI, jelang pemilu 2024. Sebelumnya, anggota DPR fraksi PDIP Safaruddin yang menyebut ada dugaan polisi memasangkan baliho PSI di Jawa Barat. Sudah kita lakukan penelusuran terhadap anggota, baik dilakukan oleh Propam maupun oleh Intel maupun terhadap Polres, tidak ada anggota satupun yang memasang baliho, kata Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo, Dimakob Rimok, Jatinangor, Sumedang, Kamis 16.11. Jika terdapat indikasi polisi khususnya anggota Polda Jabar tidak netral, dia memastikan bakal ada sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalaupun memang ada indikasi ketidak netralan, aturan kan sudah jelas. Anggota polisi harus netral, apabila memang ada hal-hal yang terkait ketidak netralan, sanksi bagi anggota yang tidak netral tersebut pasti akan diberlakukan, katanya. Ibrahim kembali menegaskan bahwa pengecekan sudah dilakukan hingga ke level Polres. Hasilnya, tidak ada informasi mengenai anggota membantu pemasangan baliho. Hasil penyelidikan, pendalaman, pengecekan sampai ke tingkat polsek kita belum menemukan adanya informasi terkait adanya anggota yang memasang baliho tersebut, katanya. Anggota Komisi 3 DPR Refraksi PDIP Safaruddin menyebut ada anggota kepolisian yang diduga memasang baliho Partai Solidaritas Indonesia PSI, di daerah Jawa Barat. Itu di Jawa Barat, kenapa baliho-nya dipasangkan oleh polisi PSI? Di Jawa Barat, ada di media. Ini maksudnya biar bapak klarifikasi, kata Safaruddin dirapat kerja Komisi 3 dengan Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 15.11. Terkait hal tersebut kabah harkam Polri Komjen Fadil Imran mengaku belum bisa memastikan kabar pemasangan baliho PSI oleh polisi di Jawa Barat. Kendati demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu mengklaim bakal memberi perhatian khusus atas kasus tersebut jika terbukti benar terjadi. Terpisah, juru bicara PSI Sigit Widodo membantah ada keterlibatan aparat dalam pemasangan baliho. Saya kira tidak mungkin ada bantuan dari institusi Polri dalam pemasangan baliho PSI. Saya percaya dengan netralitas aparat TNI dan Polri, kata dia saat dihubungi kondonesia.com. Terima kasih telah menonton!